Oke, teman-teman media, ada pada siap. Kamera belakang, udah? Oke, untuk Pajar dan Rian, bisa diceritakan bagaimana pertandingan hari ini? Siapa dulu, silahkan. Peran-teman, Alhamdulillah bersyukur ya, bisa bersyukur dengan kebenangan. Ya kalau menurut saya tadi, kuncinya kita tetap fokus satu demi satu poin. Kita gak dalamnya satu poin pun, kita hampir pelajaran dari kemarin. Kemarin main kurang maksimal, dan saya pengennya step by step, tapi tetap lebih fokusnya harus di tingkat pindah. Ada yang mau bertanya kan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh, silahkan, Bar. Iya. Ya kalau kemarin kan, kita masih nyari suasana lapangannya dulu. Walaupun kita sering main di sini, tapi suasananya kan pasti beda kan? Jadi kita lebih ke ngedapetin touch-nya dulu. Terus tadi kita udah mulai menemu, terus juga kita lebih fokus aja. Oke, ada lagi mbak yang kejumpulan tadi? Tadi kan pas 9-18 dulu ya, sempat pelawan tuh dapet poin, eh 8-9, nah pelawan tuh dapet poin, 3 poin beruntun dari kalian, nah itu, kalian tuh lagi nge-blank, 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 nge-blank. Saya pengen satu poin satu poin tetep fokus gitu kan. Jadi seperti penget, nggak ada nge-blank, 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 nge-blank. Ya kita udah cari-cari ini lagi, lihat videonya lagi, kemarin terakhir kan mereka ketemu Minion, si Kevin bagus juga rabe juga di Sulaweman, ya kita ambil pelajaran ada disitu juga, kita udah pelajari, terus tinggal besok gimana kita di lapangannya. Kalau menurut saya di lapang 1 sama lapang, itu perbedaan, bukan berhangin sama, cuma di sini, ada ada yang menurut saya, kalau di lapang 1 sama lapang itu perbedaan, bukan berhangin sesama, cuma di lapang 1 sama lapang itu perbedaan, bukan berhangin sama, Cuma di rampang tadi lebih tinggi ya, anginnya itu lebih kenceng lah Jadi setiap lapangan itu berbeda gitu kan Jadi kita kan sudah merasain nih, lapangan satu sama dua Jadi kalau besok main di lampang, manapun kita harusnya lebih menguasai kondisi lapangan sih menurut saya Jadi kalau tidak mau kita harus siap gitu Karena disini kan memang anginnya cukup gede gitu kan Jadi ya, tapi kita udah nyoba 8-1, 8-2, belumnya 8-3 Tapi ya bener-bener kita bisa mengontrol sebuah silapanan sebuah Lebih ke mengontrol permainannya kan Pertama kan di set pertama kan lebih, gak bisa mengontrol kebawah permainan lawan gitu Kita main kenceng-kenceng, terus tadi kita lebih ke mengontrol permainan udah lebih tau lah Maksudnya kapan bolanya harus dikendengin, terus dipelagiin juga Sudah ya teman-teman? Kita masuk ke sesi foto tadi Silahkan Maksudnya Maksudnya Maksudnya